Hasil sementara, pertandingan final Kumamoto Masters Jepang 2024, hari Minggu, 17 November. Di final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Takruo Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 7 menit. Dengan demikian, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menjadi juara, Kumamoto Masters Jepang 2024. Bagi mereka, gelar ini, merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan skor 21-15, dan 21-15, dalam durasi 46 menit. Dengan demikian, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil menjadi juara, Kumamoto Masters Jepang 2024. Bagi mereka, gelar ini, merupakan gelar kelimanya di tahun ini. Di final ganda campuran, De Capol Puah Farah Nukroh, Supi Sarapaiwam Pran, berhasil mengalahkan wakil Perancis, Tom Gikwell, Delpine Delruy, dengan skor 21-16, 10-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 2 menit. Dengan demikian, De Capol Puah Farah Nukroh, Supi Sarapaiwam Pran, berhasil meraih gelar pertamanya, semenjak dipasangkan. Di partai final keempat, Liu Shengshu akan melawan Tunggal Putra Malaysia, Li Yongjun Hao. Pertandingan final Tunggal Putra, dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Li Shifeng. Di pertemuan terakhir mereka, Li Shifeng, berhasil menang, dengan skor 21-11, dan 21-12. Dan di partai final kelima, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi. Pertandingan final Tunggal Putri, dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 5-14, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Namun di pertemuan terakhir mereka, Gregoria, berhasil menang, dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-13. Terima kasih telah menonton!